Nama saya Robin, saya akan berbagi kisah perjalanan hidup saya. Terutama saya tujukan kepada teman-teman dan keluarga yang tidak mengetahui bahwa saya telah memeluk Islam, serta kepada mereka yang ingin memahami alasan dibalik keputusan saya. Sebelum saya menemukan Islam, keadaan mental saya sangat buruk, bahkan bisa dikatakan yang terburuk dalam hidup saya. Saya merasa kehilangan tujuan hidup, tidak tahu apa yang seharusnya saya lakukan, bahkan saya ragu akan keberadaan saya di masa depan. Keadaan mental saya begitu terpuruk, namun pada saat itu saya tidak mencari bantuan, karena saya merasa tidak ada alasan untuk berubah menjadi lebih baik dengan kondisi mental yang sedemikian buruk. Saya sering menghabiskan waktu dengan minum alkohol bersama teman-teman, dan saya juga merokok meskipun sebenarnya sangat benci terhadap rokok dan telah membencinya sejak lama. Saya merokok tanpa memperdulikan dampak buruknya, dan saya sering minum meskipun saya masih di bawah umur, karena saya merasa tidak memiliki arti hidup. Pola makan buruk dan kebiasaan melukai diri sendiri pun menjadi bagian dari hidup saya yang sangat buruk, mungkin bisa dikatakan yang terburuk yang pernah saya alami. Itulah yang saya lakukan pada waktu itu. Pertama kali saya diperkenalkan kepada Islam oleh teman-teman saya yang muslim, yang sebenarnya adalah saudara bagi saya. Melihat bagaimana mereka begitu mencintai agama ini, betapa mereka menghargai Islam, dan melihat mereka hidup dengan penuh kebahagiaan dan kesehatan yang terjaga, minat saya terhadap Islam pun muncul. Saya adalah seseorang yang selalu merasa depresi, cemas, dan kurang percaya diri ketika mulai jatuh cinta pada Islam. Saya mulai belajar memahami Allah, mencintai, dan menghormatinya. Sejak kecil, saya dibesarkan dalam keluarga Kristen dan bersekolah di sekolah dasar Kristen. Namun, saat saya dewasa, keyakinan ini tidak lagi masuk akal bagi saya secara logis. Bagi saya, Islam terasa lebih masuk akal karena setelah saya mempelajari tentang Allah dan para nabi, hal itu membantu saya memahami tujuan hidup dan mengapa saya masih ada di dunia ini. Semua ini terjadi karena kehendak Allah. Kita hidup untuk menyembah dan memuji Allah karena dialah yang tertinggi dan yang memiliki kuasa penuh. Itulah mengapa saya jatuh cinta dengan Islam. Pembatasan dalam Islam seperti larangan minum alkohol dan makan daging babi adalah hal-hal yang umum diketahui. Wanita dan pria yang bukan mahramnya tidak diperbolehkan bersentuhan, kecuali jika mereka menikah atau memiliki hubungan darah. Mengetahui hal ini sedikit sulit bagi saya, jujur saja. Pembatasan ini memengaruhi saya karena saya memiliki dua teman laki-laki yang dekat dan saya selalu membantu mereka, misalnya memberikan pelukan cepat saat bertemu atau berpisah. Perubahan itu agak sulit bagi saya karena cara saya menyatakan cinta adalah melalui sentuhan dan pelukan. Namun, saya menerima pembatasan ini karena saya yakin Allah tahu yang terbaik. Jika ini adalah batasan yang ditetapkannya, pasti ada alasan di baliknya. Karena Allah maha mengetahui dan maha kuasa. Meskipun sulit bagi saya untuk beradaptasi dan memahaminya, saya menerimanya karena itulah jalan yang benar. Salah satu larangan terkait alkohol ternyata merupakan hal yang baik bagi saya. Ketika saya berada dalam kondisi hidup yang buruk, saya sering minum untuk melupakan segala kekurangan dalam hidup saya. Tetapi dengan adanya pembatasan ini, saya bisa menghentikan kebiasaan buruk tersebut. Pembatasan ini benar-benar membantu saya. Mengenai daging babi, saya memang tidak suka makan daging babi. Saya masih banyak belajar mengenai hal-hal lainnya. Tetapi saya memeluk Islam bukan hanya karena dua alasan itu, melainkan karena saya mengenal Allah dan mencari kebenaran. Saya pernah mendengar rumor-rumor negatif tentang Islam, bahwa agama ini destruktif dan berbagai hal lainnya. Tetapi setelah saya menemukan dan mempelajari Islam secara mendalam, membaca ayat-ayat dari Al-Quran, saya menyadari bahwa semua rumor tersebut tidaklah benar. Banyak orang percaya bahwa dalam agama ini, wanita direndahkan dan dicelah hanya karena mereka adalah wanita. Tetapi dalam agama ini, wanita justru mendapatkan pujian karena wanitalah yang memberikan kehidupan kepada manusia. Kami, wanita, adalah yang terbaik. Namun, rumor-rumor semacam itu hanya sebatas rumor belaka. Saya mempelajari hal-hal ini dan saya tahu bahwa itu semua hanyalah fitnah. Ketika saya memutuskan untuk memeluk Islam, saya menghadapi berbagai rintangan dan kata-kata negatif yang dilemparkan oleh keluarga dan teman-teman saya. Awalnya, hal itu sangat mempengaruhi saya dan membuat saya meragukan keimanan saya kepada Allah. Ketika tidak ada orang di sekitar Anda yang mendukung dalam proses belajar tentang Islam, hal itu dapat benar-benar mempengaruhi Anda, bahkan membuat Anda kehilangan iman. Bagi saya, saya percaya bahwa menghadapi kesulitan dan kata-kata negatif ini dari orang-orang di sekitar saya, terutama keluarga, akan membuat saya menjadi pribadi yang lebih baik dan memberikan pahala di masa depan. Saya juga pernah dihina di jalanan karena menjadi seorang Muslim. Bagi saya, sangat tidak masuk akal bahwa seseorang dapat dihina hanya karena agamanya. Saya berpikir bahwa itu sungguh tidak masuk akal. Saya rasa itulah sebagian besar cerita perjalanan hidup saya. Saya harap apa yang saya katakan dan jelaskan ini dapat membantu Anda memahami sedikit lebih banyak mengapa saya memeluk Islam. Terkadang, mungkin Anda mendengar rumor-rumor dari media, terutama media yang mencoba memutarbalikan kebenaran dalam Al-Quran. Semua yang ada dalam Al-Quran sebenarnya dimaksudkan untuk dilihat dengan sudut pandang yang positif, tetapi banyak orang melihatnya dengan sudut pandang yang negatif yang berbeda dengan kehendak Allah. Oleh karena itu, saya harap rumor-rumor ini tidak membuat Anda berpikir bahwa saya adalah seseorang yang buruk, jahat, atau bahwa saya akan melakukan hal-hal yang merugikan Anda. Saya berharap Anda tetap menghormati saya sebagai individu. Terima kasih telah mendengarkan cerita perjalanan hidup saya. Jika Anda sedang dalam proses mempelajari agama dan ada orang-orang di sekitar Anda yang mengganggu dan tidak ingin Anda memeluk agama tersebut karena mereka melihatnya secara negatif, saya mendorong Anda untuk terus belajar dan membaca, karena kesulitan dan komentar negatif yang Anda alami saat ini hanya akan membantu Anda dan memberikan manfaat di masa depan. Terima kasih telah menonton!